Setelah dibuntuti dari Magetan menuju perbatasan Ngawi, akhirnya petugas dari Satresmo Polres Magetan berhasil mengamankan sebuah truk yang mengangkut pupuk bersubsidi dari tangan Mariono, warga Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Magetan. Kepala Unit 1 Reskrim Polres Magetan, Ibda Henrico, menceritakan sekitar satu bulan yang lalu pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang penjualan pupuk bersubsidi yang dikirim ke luar Magetan. Petugas melakukan penyelidikan di lokasi. Beberapa hari kemudian, petugas sempat membuntuti sebuah truk yang diduga mengangkut pupuk bersubsidi. Namun saat itu gagal, hingga akhirnya berhasil ditangkap pada selasa malam. Henrico menduga pengiriman pupuk bersubsidi ke luar daerah itu sudah dilakukan berkali-kali. Meskipun pengakuan Mariono, supir truk, baru dilakukan sekali ini saja. Mendapat pengakuan dari si terdugai. Berapa lama dari laporan itu sampai penangkapan ini? Kalau dari laporan informasinya sudah lama, jadi kemungkinan untuk pelantan waktunya hampir satu bulan lebih lah. Tapi kemungkinan karena menurut pengakuan dia baru pertama ini, tapi kalau kita mungkinkan dia sudah berkali-kali. Dan dari pengakuan tersangka pupuk ini mau dijual lagi apa terapakannya? Untuk sementara pengakuan dari terduga ya, terduga ini masih terduga, kita masih periksa lagi, akan dijual lagi dan modusnya ditukar sama pakan, pakan jagung. Hingga saat ini polisi masih memeriksa intensif terduga Mariono. Polisi masih meneliti kemungkinan pria berumur 36 tahun itu memiliki jaringan jual-beli pupuk bersubsidi antar daerah. Petugas juga memasang polis lain di truk pengangkut pupuk bersubsidi tersebut sebagai barang bukti transaksi jual-beli pupuk bersubsidi di luar ketentuan. MRAMC JTV